Intro Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dari Rester Rumi Pertanyaannya dari Youtube Mohon dijelaskan YSKL 4 ayat 12 Saya bacakan pendeta ayatnya YSKL 4 ayat 12 Makanlah roti itu seperti roti jelai Yang bundar Dan engkau harus membakarnya Di atas kotoran manusia Yang sudah kering Di hadapan mereka Silahkan pendeta untuk penjelasannya Terima kasih Nabi YSKL Terima kasih untuk Rester Rumi Selamat malam Nabi YSKL mempunyai Tugas yang cukup unik Karena setiap pekabaran Atau kebanyakan pekabaran Yang Tuhan sampaikan Kepada Bangsa Israel Melalui YSKL Kebanyakan dilakukan Dengan alat peraga Dilakukan dengan alat peraga Boleh baca itu di YSKL fasal 4 Lalu kemudian ada juga di YSKL fasal yang kelima Kadang-kadang Dia disuruh harus ambil pisau cukur Lalu harus pangkas Dia punya rambut Dan lain sebagainya Dan jengkot Lalu kemudian ini maknanya Dikasih pekabaran Nah ini memang cukup unik Fasal yang keempat Ayat yang ke-12 Firman dari Tuhan Mengatakan Makanlah roti itu Seperti roti jelai yang bundar Dan engkau harus Membakarnya Di atas kotoran Manusia yang sudah kering Di hadapan mereka Tapi Yeremia katakan Aduh saya tidak bisa Dengan hal yang najis Tuhan katakan betul Lalu kemudian Tuhan katakan Kepadanya Dalam ayat yang ke-15 Lalu firmannya Kepadaku Lihat Ini maknanya sekarang Mengapa sampai Tuhan menyuruh dia Untuk memakan Roti yang najis Seperti itu Firmannya Kepada YSKL Lihat Kalau begitu Aku mengizinkan Engkau Memakai kotoran lembu Ganti kotoran manusia Oke Jadi Pakai kotoran lembu Dimasak itu Roti Lalu kemudian Ayat yang ke-16 Sesudah itu Ia berfirman Kepadaku Hai anak manusia Sesungguhnya Aku akan Memusnahkan Persediaan Makanan Di Yerusalem Dan mereka Akan memakan Roti Yang tertentu Dengan hati Timbangannya Dengan hati Yang cemas Dan mereka Akan minum air Dalam ukuran terbatas Dengan maksud Supaya mereka Kekurangan Makanan Dan minuman Jadi sudah Dibuatkan oleh Karena orang Israel Melawan Allah Mereka akan Makan dengan Cemas Mereka akan Minum Juga dengan Serba kekurangan Makannya Tidak enak Untuk Memperagakan Pekabaran itu Kepada orang Israel Tuhan katakan Sekarang kau Coba makan Itu roti Yang dimasak Di atas kotoran Lembu Katanya Dan untuk Menggambarkan Jadi ini adalah Alat peraga Untuk Pekabaran Tuhan Yang ditekankan Di sini Bukan alat Peraganya Tetapi Pekabarannya Dan hanya Tuhan Yang memerintahkan Alat peraga Tersebut Bukan Inisiatif Dari YSKL Hanya itu yang Bisa saya sampaikan Terima kasih Ibu Atau saudari Rest Atau Bapak Saya kurang tahu Ibu atau Bapak Tuhan berkati Terima kasih Peneta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih